Selain pengembangan sektor pertanian, aktivitas masyarakat kini sudah semakin meluas hingga ke sektor peternakan. Saat ini banyak anggota masyarakat mengembangkan peternakan ayam, bebek, sapi, dan babi. Daging babi banyak dibutuhkan oleh masyarakat selain sebagai kebutuhan konsumsi sehari-hari, babi juga dibutuhkan untuk upacara bagi umat Hindu di Bali. Demi menangkap peluang itu, banyak anggota masyarakat peternak babi. Selain dijual dengan bentuk daging potong, peternak juga menjual dalam bentuk bibit babi atau yang sering disebut kucit. Peternakan ini fokus menjual babi dalam bentuk bibit. Selama beternak, peternak lebih memilih membeli induk yang nantinya dipelihara, sehingga beberapa bulan kemudian siap dikawinkan. Setelah hamil selama 115 hari, induk babi sudah siap melahirkan. Sekali melahirkan, induk babi bisa melahirkan anak babi sebanyak 10 hingga 12 ekor. Dalam proses perkawinan, peternak menyewa babi lain yang siap kawin dengan babi miliknya. Untuk biaya sekali kawin, peternak cukup mengeluarkan uang sebesar 100 ribu rupiah. Kalau untuk proses pengawinan di mana? Di sini juga? Ya, dari sini kita sewa 100 ribu per sekali main. Kawin suntiknya juga sama, 100 ribu. Selama beternak babi, peternak lebih memilih memberi makanan cari dengan membeli dedak. Perawatan babi cukuplah sederhana. Cukup dengan membersihkan kandang secara rutin dan memberikan vitamin khusus dalam menunjang kesehatan babi. Pak, untuk baru beranak hingga dijual, Bapak berlihara berapa hari? Berarti 45 hari. 45 hari normal dah. Kalau kita langsung jual, 50 hari sudah jual. Pak, ada perawatan khusus, Pak, untuk bayi babinya, Pak? Yang merawat saya... Untuk kesehatan kasih vitamin saja, gitu loh. Pak, untuk sehari berapa? Habisnya berapa dedak? Dedak kalau dedak 1,5 x 16 berapa jadinya? Berarti 3 kilo per hari x 16 ya? Oh iya, 3 kilo untuk 1 ekor ya? Ya, 3 kilo. Pak, ini Bapak semuanya, apa namanya, untuk pakannya jadi yang nggak buat dada gitu? Enggak, enggak, pakan tadi. Kita belikan konsentrat, kita campur di rumah gitu. Pernah pakai pakan yang Bapak rebus? Pak alami pernah, biasa tuh. Mana lebih banyak biayanya? Kalau biayanya lebih banyak ini, kalau hasilnya lebih bagus ini. Oh iya, prosesnya cepat ya Pak? Ya, prosesnya cepat di samping itu, kita kan nggak bisa di sini aja gitu. Ada sapi, danti gitu. Bibit babi sangatlah laris. Beternak tidak sampai susah payah memasarkan ke luar daerah. Peternak cukup diam di rumah dan banyak pembeli berdatangan. Bapak memasarkan bibit babi ini, kemana Pak? Kalau saya tidak pernah memasarkan, Bu. Orang datang membeli dari penide yang bawa keri. Malang pol sisa 3 gitu. Sisanya 3, yang masih kecil istilahnya nggak enak dijual, saya nggak kasih dibeli gitu loh. Hampir setiap harinya Pak, ini? Kalau kita ada ya, setiap hari ada ke sini. Kalau sekarang udah habis, ini udah ditunggu. Bagusnya, prospek beternak babi membuat beternak babi tetap mempertahankan aktivitasnya. Hal tersebut karena permintaan bibit babi kian meningkat. Sentimen iriatin, Pak. Pak, ini Pak, selama ini kan Bapak beternak babi cukup menjamin kesejahteraan. Biar petani lain bisa... Biasa, bisa lah. Ada lah untuk tunjangan keluarga gitu loh. Ada, pasti ada. Untuk menyamin keluarga ada. Tapi jangan terlalu banyak, ada sedikit gitu. Orang kita hasilnya 115 per hari beratinya. Baru berhasil, kita jual 50 hari kan berarti 115 tambah 50 itu jadinya. Baru kita jual. Kalau itu bisa dalam induk diambil gitu. Nah, Bu Desa kan tahu. Sub indo by broth3rmax